Selamat datang di channel Youtube Raja Wibawa Karawang dan PPW, Persatuan Pewarta Warga Indonesia akan membagikan topik berita hari ini. Yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan daerah, Usaha Kabupaten Karawang melalui PIPR Kecamatan Wilayah 2, Salah satu normalisasi adalah membalikan arus air tidak terganggu oleh adanya sampah liar. Itu lalu di keperawatan yang kedua. Sumber air yang melalui Taman Konservasi Prokim itu menjadikan aset ekonomi. Di sana bisa ada bebek, bisa ada pembesaran ikan air tawar, dan penggunakan untuk air tanaman, sepertanian. Nah ini salah satu aset yang dimiliki oleh Taman Konservasi Proklim itu sendiri. Terima kasih dari semua stakeholder yang ada di Kecamatan Cikampe, khususnya Pak Camat, Kepala PUPR-nya, Kebersihan-nya, Pak Umam, Pak Haji Tata. Terima kasih dengan hadirnya dari Porlab, Pak Yaya. Alhamdulillah ini sudah di-flow up, sampai turun ke lapangan. Ini suatu perjuangan yang sangat luar biasa untuk lingkungan di wilayah ke Cikampek. Karena misi dari Taman Konservasi Proklim, Cikampek merawat alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya atas nama RT06, nama Benny Bernardi, Terima kasih atas kunjungan dari pihak Bapak-Bapak PUPR dan perwakilan di Kecamatan, yang mana akan menormalisasi kebetulan kali yang ada di ilungan depan lingkungan Gria Cilapersada. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak UPPR, semoga apa yang menjadi rencana ini bisa terlaksana. Amin. Alhamdulillah di hari ini saya sudah bisa turun ke lokasi, yang kemarin lokasi tersebut dilaporkan dari pihak Pak Misolahuddin, Pak Klim ke pihak kita, UPTD 2, wilayah Cikampek PUPR, menembus kepada Kepala UPTD Pajitata dan diharapkan saya. Insya Allah saluran tersebut kan melihatnya sudah sangat emergensi, perlu juga ada normalisasi yang pernah dikatakan tadi sama Pak UPPR, ini normalisasi sudah digarap dari 6 tahun kebelakang. Jadi perlu juga kalau melihat dari situasi tadi, kita monitor sudah masuk ke skala rusak parah. Mudah-mudahan hasil dari monitor hari ini, saya nanti laporkan ke Kepala UPTD, PUPR, wilayah Cikampek, menembus, merujuk langsung ke dinas PUPR, ke bidang SDA. Terima kasih. Proklim Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Normalisasi Kali Alam di Desa Dawuan Timur Pengajuan Pengerjaan Normalisasi dan Turab Kali Alam di Perumgria Citra Persada Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek. Pada hari Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024, Perumgria Citra Persada Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek mengadakan sebuah pertemuan yang membahas pengajuan pengerjaan normalisasi dan turab yang akan dilakukan pada Kali Alam di wilayah tersebut. Pertemuan ini dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kang Yaya Selaku Korwil, Penggiat Lingkungan Engkong Solah, serta Beni RT Setempat dan warga masyarakat yang tinggal di RT 06 RW 10. Perumgria Citra Persada Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek mengadakan pertemuan yang sangat penting pada Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Pertemuan ini membahas tentang pengajuan pengerjaan normalisasi dan turab yang akan dilakukan pada Kali Alam di wilayah tersebut. Selama pertemuan, hadir beberapa pihak yang sangat penting, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kang Yaya Selaku Korwil, Penggiat Lingkungan Engkong Solah, serta Beni RT Setempat dan warga masyarakat yang tinggal di RT 06 RW 10. Pengajuan pengerjaan normalisasi dan turab ini sangat penting karena Kali Alam seringkali menjadi penyebab banjir ketika musim hujan tiba. Dalam pengajuan pengerjaan ini, akan dilakukan penataan ulang pada Kali Alam sehingga dapat mengurangi bahaya banjir di lingkungan sekitar. Selain itu, pengajuan pengerjaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekitar dan menciptakan ekosistem yang seimbang. Melalui pertemuan ini, hadirin dapat saling bertukar pikiran dan memberikan masukan terkait pelaksanaan-pelaksanaan pengajuan pengerjaan normalisasi dan turab yang akan dilakukan. Dinas PUPR menjelaskan rencana mereka dalam melakukan pengajuan pengerjaan ini, sementara Kang Yaya dan Penggiat Lingkungan Engkong Solah memberikan banyak masukan berharga terkait pengurangan dampak lingkungan dan pelestarian ekosistem. Beni RT Setempat dan warga masyarakat juga hadir dan memberikan banyak masukan terkait manfaat pengajuan pengerjaan ini bagi lingkungan sekitar dan masyarakat setempat. Mereka sangat antusias dengan pengajuan pengerjaan ini dan siap untuk memberikan dukungan penuh pada pelaksanaannya. Akhirnya, pertemuan ini dapat disimpulkan sebagai sukses besar karena peserta dan pihak berkepentingan dapat berdiskusi dan bersinergi dalam menjalankan pengajuan pengerjaan normalisasi dan turab kali alam. Semua pihak sangat berharap bahwa pengajuan pengerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan sekitar dan masyarakat yang tinggal di RT 06 RW 10. Menurut Kang Yaya selaku Korwil PUPR, ia menyatakan siap untuk menyampaikan informasi tentang normalisasi kali alam kepada pimpinannya dan berharap pengajuan pengerjaan tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Sementara itu, Beni dari RT 06 10 sangat senang dan optimistis dengan pengadopsian program normalisasi kali alam di wilayah tersebut, dan berharap pengajuan pengerjaan tersebut dapat segera dimulai pada tahun ini. Melalui program normalisasi kali alam, diharapkan terjadi perbaikan pada pergerakan air dari timur dan selatan desa Dawuan Timur menuju desa Dawuan Tengah. Dalam jangka panjang, pengajuan pengerjaan normalisasi kali alam ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah tersebut serta membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, pembangunan berkelanjutan harus selalu menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pengajuan pengerjaan ini. Proses normalisasi tidak boleh merusak lingkungan, karena lingkungan yang sehat adalah faktor penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, harus ada pengelolaan yang terintegrasi antara manusia, lingkungan, dan ekonomi sehingga pengajuan pengerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Ucap Engkong Solah, Pengiat Lingkungan. Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, partisipasi dan kesadaran masyarakat setempat juga sangat penting. Dukungan dari masyarakat dapat memudahkan dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan pengajuan pengerjaan. Selain itu, melalui partisipasi masyarakat, pembangunan yang dilakukan akan lebih akomodatif dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dengan demikian, pengajuan pengerjaan normalisasi kali alam di Desa Dawuan Timur dapat menjadi contoh sukses dalam pembangunan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Semoga pengajuan pengerjaan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, pungkasnya. Reporter, Peraja Wibawa Karawang, PPWI Group, Tatang Supriyatna. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channelku, dan sare video ini aku ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.